ada sebuah kisah dahulu ada seorang perempuan zaman Rasulullah datang ke Nabi dia berkata kepada Rasulullah saya ini perwakilan dari kaum-kaum perempuannya emansipasi wanita mungkin dia ini ketuanya ketua pengajian kali ini ibu-ibu pengajian ustajanya datang ke Rasulullah saya perwakilan dari kaum ibu-ibu yang saya sengaja datang kepada Tuhan yang saya pengen tanyakan sebab ini request dari ibu pengajian sebelah sana ngomongnya begini kalau laki-laki pada jihadmu enak banget dia mati-mati syait perempuan ini pengen mati syait kagak perang-perang pengen mati syait bagaimana caranya jadi yang ditanya jihadnya perempuan bagaimana ya Rasulullah gitu jadi perempuan-perempuan itu iri rupanya sama laki-laki yang suka perang bareng dengan Rasulullah sampai-sampai ada utusan bertanya perwakilan dari kaum perempuan alas alaka saya pengen tanya Rasulullah bagian kami bagian perempuan-perempuan dari jihad sebelah mana nih jihadnya kalau laki-laki ketahuan nenteng senjata saya nenteng apa nih jihad saya di mana nih posisi saya jihad di mana laki-laki jelas pakai senjata ke medan tempur bawa apa-bawa apa ke medan tempur perempuan gimana ada jihad kata bahu ta'ala ini ada jihad yang akan Allah tulis ganjaran pahalanya yang Allah akan pastikan kepada laki-laki kata si perempuan jadi hadal jihad mungkin jihad tunjuk jihad-jihad yang saya lihat ini semuanya sudah jelas luar biasa Allah prioritaskan buat laki-laki dan itu luar biasa pahalanya mati syahid Assalamualaikum teman-teman berjumpa lagi dengan saya disini di channel Bang Mung Pak Yusayi Ibu apabila itu terjadi kepada laki-laki perang di medan tempur Yusayi Ibu tidak sebajar terjadi keluka tertusuk tertembak atau kebacok atau tersenggol atau apalah kejadian luka terhadap itu si laki-laki yang perang di medan tempur usiba sawaban adiman Allah berikan ganjaran yang gede iri kami ya Rasulullah begitu ini luar biasa perempuan saking pengen jadinya pengen sama emansipasi mungkin sama laki-laki mungkin nanti biar gak salah jalan curhat lu sama Rasul bagaimana caranya jihad untuk kaum perempuan itu kalau dia terbacok tergores gak mati bagaimana kalau mati wain kutilu fil jihad kanu ahyaan inda rabbihim luar biasa sedangkan itu laki-laki ya Rasulullah kalau dia kemudian tempur sampai mati dia mendapat kemuliaan hidup di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala mati dalam keadaan sahid mereka mendapatkan kehormatan mereka mendapatkan kemuliaan kebahagiaan dari Allah subhanahu wa ta'ala itu perempuan curhat sama Rasulullah seperti itu dia bicara artinya iri kayaknya kalau laki-laki kayaknya enak banget ya mendapat predikat jihad itu kayaknya gampang kalau kami gimana caranya intinya mau begitu mungkin iri akan pahala yang besar diberikan kepada laki-laki terus yurjaqpun laki-laki kaum-kaum suami maka pakola Rasulullah salallahu alaihi wasallam berkata abligi kata Rasulullah sini saya bilangin tapi setiap kamu ketemu nanti perempuan di jalanan sampaikan apa yang kukatakan ini supaya mereka gak ada sepat kiri lagi mana mana perempuan menak banget jihadnya bahwa senyataat kepada suami dan dia dan dia mengetahui hak-hak daripada suami itu yak dilu dalik itu sebanding dengan pahala laki-laki yang sedang bertempur di medan perang mereka taruhannya nyawa ente cuman taruhan keringat doang capek sama puyeng laki-laki taruhannya nyawa sebanding ini berarti luar biasa namun sayang sedikit dari perempuan yang model begini artinya apa langkah perempuan yang taat bener-bener taat kepada suami dan dia mengakui hak daripada suaminya ya jelas lah pahala ganjaran besar enggak mungkin cobaan itu ringan semakin tinggi akan semakin dahsyat cobaannya perempuan taat itu dahsyat coba dahsyat pahalanya tapi jangan salah cobaannya juga dahsyat makanya kata Rasulullah wakalilu minkunna ini di depan perempuan dia ngomong namun sayang diantara kamu semua itu langkah yang model begini mayat aluh yang taat bener-bener taat kepada suami dan dia mengakui hak-hak daripada suami mengenal hak-haknya oh langkah berarti oh berarti suka dikit yang masuk ya ya ini langkah kata Rasulullah jadi kata Rasulullah jaman dulu sekarang apa daripada Rasulullah bicara ini tujuannya satu perempuan dikasih tahu sama Rasulullah taat suami itu jihad bisabilillah itu intinya jadi dari sekian banyak kewajiban hak daripada istri kewajiban-kewajiban istri yang paling dinomersatukan adalah taat setelah taat kepada Allah taat kepada suami itu yang dinomersatukan dia harus taat kepada suami sebab dikala itu perempuan ya masih singlek belum kawin maka kewajiban dia harus taat kepada orang tuanya maka dikala dia sudah diserahkan dalam akad nikah kepada seorang cowok yaitu suaminya maka taatnya diserahkan kepada suaminya atnya apa taatnya seorang istri kepada suami itulah baktidia kepada orang tua berarti kalau dia melawan kepada suami itulah bangkawara anak kepada orang tua iya taat berarti dia berarti dia dikala taat berarti dia memuliakan orang tua orang tuanya sendiri dikala dia gak taat sama suami berarti sama dia dia melawan kepada orang tuanya maka wajar kalau ada istri taat dia akan menyapaati orang tuanya karena taatnya dia kepada suami itulah taatnya dia kepada orang tua berbaktidia kepada orang tua berarti sebaliknya kalau ada istri yang banyun mula melaki berarti sama aja ini seorang anak yang benar-benar melawan kepada orang tua lalu bagaimana kalau suami kalau suami gak berubah dari dia belum kawin sampai udah kawin taatnya tetap sama orang tua tetap orang tua kalau urusan taat tapi kalau urusan napkah ya istri dulu ya istri dulu baru orang tua tapi kalau urusan taat suami itu orang tua dulu baru ke istri kalau napkah istri dulu gitu orang orang terdekat dia tanggung jawab dia segala-galanya dia itu taatnya kepada suami itulah jihadnya seorang istri di medan tempur apa perang pisah bidillah sogo enak banget jemaya megang samsi megang cewek jihad itu jemaya ya nyuduk kopi jihad itu kan seru laki nyuduk kopinya lagi goreng nasi goreng emang seru laki itu ngoseng-ngoseng itu lagi jihad itu dia makanya udah biarkan aja kalau bisa mah pas lagi jihad begitu kalau bisa mah sambil goreng itu sambil ngedo'a kan lagi jihad lagi ibadah siapa tuh makbul lagi nyuci lagi nyuci lagi ngepel seluruh laki do'ah yang lagi jihad kan yang lagi ibadah sepertinya udah banyak makbul kan begitu jihad bisa bila ya cuman kan tetap pelantaran perempuan bisa mulia begitu kan pelantarannya laki juga yaudah kita saling sama-sama berjihad kan begitu ya kalau laki mungkin jihadnya di luar rumah perempuan jihadnya di lokasi rumah gitu kemudian jihadnya di luar rumah jihadnya di luar rumah jihadnya di luar rumah